Stop lakukan 4 hal ini, jika tidak mau smartwatch yang sobat miliki mudah rusak. Sesekian video ini sampai habis ya. Oke sahabat, di video kali ini saya akan menjelaskan 4 hal yang harus dihindari ataupun jangan dilakukan agar smartwatch yang sobat miliki itu tidak mudah rusak. Oke langsung saja untuk poin yang pertama, smartwatch ini tidak tahan air sobat. Karena jam tangan ini mendukung bluetooth call, jadi memiliki lubang-lubang speaker seperti terlihat di video ini. Ada juga lubang mikrofon, jadi bisa kemasukan air sobat. Dan dapat membuat komponen yang di dalam jam tangan ini itu dapat rusak. Sehingga kemungkinan gejala kerusakannya seperti fitur layar sentuhnya atau touchscreennya ini tidak berfungsi sobat. Dapat menyebabkan fitur touchscreennya tidak berfungsi dan juga dapat menyebabkan jam tangan ini mati sobat. Walaupun di iklannya itu ada keterangan tahan air, tapi sebenarnya ini tidak tahan air sobat. Tindari juga terkena percikan air sehingga dapat masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di jam tangan ini sobat. Oke itu poin yang pertama, untuk poin yang kedua sobat, jangan mengecas smartwatch ini terlalu lama atau overcharging. Dihusahakan dalam mengecas smartwatch ini, itu maksimal 1 jam saja sobat. Jangan lebih dari 1 jam apalagi ditinggal tidur. Karena smartwatch ini, baterai dalam smartwatch ini berbeda dengan baterai yang ada di smartphone yang kita miliki. Karena baterai ini berbahan polimer sehingga tidak bisa otomatis memutuskan daya ketika di cas. Walaupun smartwatch ini sudah keadaan-keadaan penuh sobat. Jadi diusahakan maksimal 1 jam saja dalam mengecas smartwatch ini. Itu poin yang kedua sobat. Dan poin yang ketiga, kita tidak boleh mengecas smartwatch ini dengan adapter fast charging sobat. Tidak boleh menggunakan adapter fast charging untuk handphone-handphone yang support fast charging sobat. Karena dapat merusak baterai yang ada di smartwatch ini. Dihusahakan untuk mengecasnya menggunakan powerbank saja sobat. Ataupun bisa mengecas lewat laptop USB di laptop ataupun perangkat PC kita. Untuk mengecasnya, kita bisa menggunakan powerbank saja seperti ini. Cukup mudah. Smartwatch ini dapat mengisi daya sobat. Ataupun dengan perangkat PC ataupun laptop yang kita miliki. Oke, untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat. Jangan membiarkan smartwatch ini dalam keadaan baterainya kosong terlalu lama sobat. Jadi bila baterainya ini habis dan smartwatch ini mati, langsung saja kita cas, kita isi dayanya. Jangan membiarkan smartwatch ini dalam keadaan kosong baterainya terlalu lama. Itu dapat menyebabkan baterai yang ada di dalam smartwatch ini rusak sobat. Sehingga tidak bisa diisi daya dan tidak bisa hidup. Oke sobat, untuk tips ataupun bonus tips dalam memasang tali smartwatch ini. Apabila sobat ada yang kesulitan dalam memasang tali smartwatch ini. Bila terasa cukup susah dalam memasukkannya, sobat hanya perlu memberikan lotion ataupun seperti minyak sedikit di daerah sini sobat. Agar dalam memasukkan atau memasang tali ini tidak susah sobat. Sehingga mudah seperti ini. Oke sobat, mungkin itu saja 4 poin ataupun 4 hal yang jangan dilakukan agar smartwatch kita itu awet sobat dan tidak mudah rusak. Oke terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe channel Sobat Tutorial ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.